Sesuai dengan tugas yang diberikan pada kami sebagai Ketua Kugus Kuratif Pemerintah Provinci Jawa Timur oleh Kugus Benur, untuk melaksanakan pengendalian COVID-19 di Provinci Jawa Timur, kami melakukan tiga metode untuk pengendaliannya yaitu tes masif, tracking, kemudian treatment. Tes yang kami lakukan berupa tes laboratorium utamanya yaitu repeat test dengan PCR dan TCM, kemudian trackingnya, kita lakukan tracking-tracking, kita bentuk hunter tim, tim hunter COVID yang bekerja dari Kugus Tugas Provinsi ke Kabupaten-Kabupaten, kemudian kita lakukan treatment dengan pengembangan, ada 99 rumah sakit rujuan, ada rumah sakit lapangan, kemudian ada beberapa ruang isolasi. Kami laporkan Bapak Presiden, sampai hari ini kami telah melakukan repeat test sebanyak Rp465.149.000, kemudian dilanjutkan dengan PCR sebanyak Rp53.503, kemudian TCM sebanyak Rp16.051. Di Jawa Timur juga ada 99 rumah sakit dengan tempat tidur Rp13.957, kemudian tenaga kesehatan yang kita dedikasikan untuk melayani ini sebanyak Rp23.327. Dokter penanggung jawab utama sebagai penanggung jawab untuk pelayanan COVID itu adalah dokter spesialis paru-paru, kemudian dokter spesialis paru-paru di Jawa Timur jumlahnya 191, kemudian dokter penyakit dalam sebanyak 397 yang terlibat di dalam pelayanan itu, kemudian kalau ada kegawatan oleh dokter intensivis, itu yaitu dokter intensivis adalah dokter anestesi. Kami ingin menyampaikan beberapa kajian-kajian yang sudah kami lakukan untuk rumah sakit napangan tadi sudah disajikan oleh Bu Gubernur yang insya Allah nanti akan dikumandani oleh Bapak Pangkawilan II. Terima kasih dengan tempat tidur yang bisa di-extend sampai 500 tempat tidur. Hasil kajian kami memang pada awal-awalnya recovery rate kami lumayan bagus, kemudian ada penurunan pada awal-awal bulan April, Mei, kemudian Alhamdulillah mulai tanggal 20 Juni ini, mulai tanggal 6 Juni, mohon maaf, mulai meningkat. Jadi angka kesembuhan kita atau yang disebutkan case recovery rate mulai meningkat di provinsi ini sekarang, angkanya 31,53. Kemudian angka kematian cenderung menurun, Bapak Presiden. Jadi pada awal-awalnya memang agak tinggi, hari-hari ini grafiknya mulai linier. Jadi case fatality rate kita di Jawa Timur 7,47. Memang lebih tinggi dari nasional, tapi kami optimis ini grafiknya landai. Kami melihat ada beberapa daerah yang mendapat perhatian khusus, nomor satu adalah Surabaya Raya atau kota Surabaya ini dengan case fatality rate-nya 7,44, dengan case recovery rate 37,7. Jadi memang pada awal-awal bulan 5, bulan Mei itu terjadi kenaikan, tetapi pada awal-awal bulan Juni ini terjadi kenaikan case recovery rate yang cukup mengimberakan di Surabaya, dan case fatality rate-nya juga cenderung menurun. Ini Alhamdulillah. Demikian juga polanya di Sidoarjo. Ini pada awal-awal Mei akan tinggi, lebih tinggi angka kematiannya, case fatality rate. Tapi Alhamdulillah ini mulai tanggal awal-awal bulan Juni meningkat terus case recovery rate-nya, sehingga saat ini case recovery rate-nya lebih tinggi daripada case fatality rate-nya. Alhamdulillah. Demikian juga dengan di daerah Anggrisik, memang case fatality rate-nya di daerah Anggrisik lebih kecil daripada di, mohon maaf, untuk case fatality rate-nya lebih tinggi daripada di daerah Sidoarjo, tapi kumulatif case-nya lebih kecil. Untuk case recovery rate-nya juga lebih kecil, 14,42, tetapi trennya naik. Demikian yang kami laporkan Bapak Presiden dan Bapak Ibu sekalian. Dan kelihatannya kesimpulannya walaupun case-nya naik, tetapi angka kesembuhan di Jawa Timur juga naik signifikan dengan angka kematian yang cenderung landai atau menurun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.